Jika sejumlah remaja sibuk mempersiapkan rencana indah yang akan dilakukan dengan sang kekasih untuk merayakan hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari 2014. Namun, Raisa justru berbeda. Bagi penyanyi cantik ini, Valentine tak hanya hari kasih sayang kepada pasangan saja, tapi juga ada keluarga dan sahabat tercinta. Enggak juga harus setiap hari, cuma ya seperti yang aku bilang, si 14 Februari itu mungkin dia lebih ngingetin kali ya, oh iya ya kok selama ini sweetnya udah berkurang ya gitu. Ia pun sudah mempersiapkan kado Valentine yang cukup spesial untuk kedua orang tuanya. Salah satu kado tersebut bahkan Raisa membuat sendiri di tengah kesibukan manggungnya. Mak, aku sih biasanya untuk ibu ayahku aku suka beliin sesuatu gitu, cuma mungkin kayak bunga atau apa gitu ya, yang lucu-lucuan aja, karena kan iya mereka suka. Biasanya sih bunga, karena ibu aku suka banget sama bunga gitu, kalau ayah paling aku suka bikin scrapbook-scrapbook gitu, aku suka bikinin kayak kartu-kartu handmade gitu. Paling yang sih.